Halo teman-teman Youtube, selamat datang di review buku channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview singkat buku yang berjudul Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, ditulis oleh Kun Charaningrat. Baik selanjutnya, saya akan membacakan selayang pandang ataupun narasi yang terdapat di cover belakang. Sesudah beberapa tahun pembangunan nasional berjalan dalam semangat rehabilitasi dan stabilitasi, Perekonomian nasional, maka sekitar awal tahun 70, timbul pemikiran di antara golongan candikiawan, para ahli kebudayaan, dan ilmu-ilmu sosial, bahwa dalil-dalil ilmu ekonomi tidak mampu memecahkan masalah pembangunan secara menyeluruh karena hambatan dari faktor-faktor non-ekonomis. Seminar Perkembangan Sosial Budaya dan Pembangunan Nasional yang diselenggarakan oleh LIPI pada tahun 1970 menyimpulkan bahwa sikap mental orang Indonesia umumnya belum siap untuk pembangunan. Sejak saat itu, mulai diperkenalkan kepada masyarakat ramai pendekatan sosio-kultural terhadap pembangunan. Kuncaran Ingrat, guru besar dalam antropologi budaya pada beberapa universitas terkemuka di Indonesia, serta mempunyai reputasi internasional di bidang kebudayaan, merupakan salah seorang tokoh budayawan terkemuka Indonesia yang pada waktu itu mulai memperkenalkan pendekatan kultural terhadap pembangunan. Serangkaian karangan ilmiah populer yang pernah ditulisnya pada harian Kompas dengan judul Kini sering orang bertanya pada awal tahun 1974 merupakan bagian terbesar dari isi buku ini. Di samping itu masih ada karangan lain yang merupakan reportasi perjalanannya ke Jepang. Golongan cendikiawan, sarjana dan calon sarjana budaya dan ilmu-ilmu sosial, ekonomi, politik, serta para wartawan, dan semua pihak yang berminat terhadap masalah-masalah kebudayaan akan mendapat gambaran tentang masalah itu dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa. Buku ini diterbitkan oleh PT. Gramedia Jakarta dan dicetak pada tahun 1985. Baik, selanjutnya saya akan membacakan daftar isi. Kata pengantar, apakah sebenarnya isi kebudayaan? 2. Bagaimana kebudayaan itu merwujud? 3. Apakah beda antara adat, kebudayaan, dan peradaban? 4. Apakah peranata kebudayaan? 5. Apakah beda antara adat dan hukum adat? 6. Apakah sistem nilai budaya? 7. Apakah mentalitas pembangunan? 8. Apakah kelemahan mentalitas kita untuk pembangunan? 9. Apakah kelemahan mentalitas kita yang timbul sesudah revolusi? 10. Apakah orientasi vertikal itu cocok dengan pembangunan? 11. Apakah gotong royong itu sebenarnya? 12. Apakah nilai gotong royong itu mengahombat pembangunan? 13. Apakah nilai tradisional yang bisa mendorong pembangunan? 14. Bagaimana mengembangkan mentalitas pembangunan? 15. Apakah artinya partisipasi rakyat dalam pembangunan? 16. Apakah sebenarnya tujuan pembangunan kita? 17. Apakah kita bisa meniru pembangunan Jepang? 18. Mengapakah orang Jepang menganggap kita bermoral lemah? 19. Apakah benar bahwa orang Jepang itu bersifat hemat? 20. Apakah kebudayaan nasional Indonesia? 21. Bidang-bidang kesenian apakah memberi isi kepada kebudayaan nasional? 22. Apakah kepribadian menurut suatu konsep non-barat? 23. Apakah perbedaan dasar antara mentalitas barat dan timur? 24. Apakah modernisasi itu berarti westernisasi? 25. Apakah beda antara agama, religi, dan kepercayaan? Riwayat singkat mengenai diri pengarang Baik teman-teman, itulah review singkat yang bisa saya sampaikan Bila ada hal yang ingin diskusikan atau ditanyakan silahkan tulis saja di kolom komentar Terima kasih dan sampai jumpa